halo semuanya assalamualaikum ketemu lagi dengan bunda zidanzihan halo teman teman semua apa kabar kalian hari ini semoga kalian semua dalam kebancar all of yet ya amin halo teman teman semuanya seperti yang teman teman sudah baca di judul dan juga teman teman lihat di thumbnail di video kali ini saya mau masak menu makan malam untuk keluarga saya di rumah menu sederhana super hemat menu tanggal tua nah teman teman ini sayur yang saya mau masak kali ini adalah sayur kacang panjang saya beli tadi 10 ribu kemudian saya bagi 2 ya karena biasanya saya kalau buat sayur untuk sekali makan saja karena ini untuk makan malam jadi saya bagi 2 supaya sayurnya tidak tersisa ya teman teman jadi sekali habis sayurnya saya iris aja seperti ini ya teman teman diiris memanjang jadi tidak ribet kemudian sayurnya jangan lupa dicuci ya teman teman setelah dicuci saya tiriskan dulu sebentar kemudian saya mau iris ini bawang putih dan juga bawang merahnya jadi bumbu yang saya gunakan cuma bawang putih bawang merah dan juga cabai keriting atau cabai besar ya teman teman ini semuanya diiris tipis-tipis jadi bumbunya itu tidak ribet tidak saya ulak jadi cuma mau saya iris tipis-tipis seperti ini saja teman teman cabai cabai nya juga saya iris tipis-tipis kalau sudah siap tinggal kita tumis saja teman teman nah teman teman kita panaskan minyaknya kemudian masukkan bawang putih dan bawang merah kita tumis sampai harum kemudian kalau sudah agak harum kita masukkan cabai nya ya teman teman cabai keritingnya ini setelah itu tinggal kita masukkan sayurnya saja teman teman kemudian kita tumis seperti biasa jangan lupa ditambah garam dan juga penyedap rasa ya teman teman kemudian teman teman tinggal koreksi rasanya nah teman teman disini saya juga menambahkan sedikit kecap manis karena kebetulan pas suami sukanya sayurnya itu ditambahkan kecap jadi saya tambahkan kecap manis setelah itu saya tambahkan sedikit air supaya sayurnya ini agak sedikit berkuah tunggu sampai sayurnya benar benar matang ya teman teman setelah itu tinggal diangkat nah teman teman setelah sayurnya matang sekarang saya mau goreng ikan tapi sebelum itu mau saya kasih perasan jeruk nipis dulu supaya ikannya ini tidak bau amis kemudian kemudian saya tambahkan juga 1 sendok garam supaya ikannya ada sedikit rasa kemudian tinggal dicampur seperti ini setelah kita campur kita diamkan sebentar ya teman teman sambil menunggu ikannya meresap oleh garam saya mau buat sambal dulu ya teman teman ini sambalnya cuma pakai cabai rawit atau cabai rica padi dengan bawang merah garam dan juga vetsin nanti ditambah sedikit rasa nah jadi rica atau cabai ini itu wajib ada ya teman teman di rumah saya karena pak suami suka makan cabai atau sambal ya teman teman jadi sambal itu wajib ada di rumah saya nah ini pertama di ulek saya ulek dulu cabainya dengan garam dan juga sedikit vetsin atau micin kalau cabainya ini sudah agak halus sekarang mau saya kasih sedikit terasi nah ini terasi abc nya saya bagi dua ya teman teman yang sisanya saya simpan kembali jadi terasnya cuma setengah saja kemudian kita ulek lagi setelah itu kita masukkan bawang merahnya jadi bawang merahnya kita iris-iris kemudian kita ulek lagi kembali bawang merahnya bersama dengan cabainya teman teman nah teman teman kalau sudah halus ricahnya ini tinggal kita pindahkan saja ke wadahnya nah teman teman setelah itu saya tambahkan sedikit perasan jeruk nipis dan juga sedikit minyak kelapa atau minyak goreng kita aduk nah cabai kita sudah selesai teman teman oke teman teman sekarang kita mau lanjut untuk goreng ikannya tinggal kita goreng saja ya teman teman nah teman teman sedikit tips dari saya ketika kita menggoreng ikan sebaliknya posisi ikannya seperti ini ya teman teman jadi mereka tidak saling ketemu ya jadi kepala ikannya itu di satu sisi dan sisi lainnya biar ikannya ini cepat matang nah setelah itu kalau satu sisinya sudah matang tinggal kita balik ya teman teman kalau kedua sisinya sudah matang merata tinggal kita angkat dan tiriskan teman teman nah teman teman alhamdulillah ini ikannya sudah selesai digoreng semua ya teman teman jadi makan malam menu sederhana kita menu hemat di tanggal tua sudah selesai ini dia ikan goreng sayur kacang panjang tumis dan juga sambal terasi nah teman 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 inilah menu makan malam sederhana ala bunda zidansihan nah teman teman setelah selesai memasak sekarang saya mau lanjut untuk cuci piring dan juga beres beres dapur saya oke teman teman saya rasa cukup sampai disini video saya kali ini terima kasih banyak buat teman teman semua yang selalu setia menonton video saya terima kasih banyak untuk kalian semua yang selalu mensupport dan mendukung channel saya ini semoga video saya kali ini dapat menginspirasi dan semoga teman teman suka dengan video saya kali ini kita ketemu lagi di next video see you next time and bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati